selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini semua pada apa namanya mengalir untuk masuk ke rotok jadi mulai hujan jam 2 ya jam 2 pagi Alhamdulillah ini masih ditutup karena lagi ditertipin karena setiap yang sudah masuk ke grup jadi antrian sebelah sana masuk ke dalam ini semua pakai permit yang diberikan oleh Haramen ya artinya yang diurus oleh Biro Travel jadi kita gak bisa pakai yang permit nusuk jadi semua ini menggunakan permit Biro Travel yang disediakan oleh Haramen jadi bentuknya seperti kertas mereka ini yang leader-leader ataukah yang leader travelnya kemudian mencetaknya kemudian nanti diberikan sama sekali jadi untuk saat ini yang nusuk masih belum aktif oke guys welcome back again di Latif Madinah Madinah Live terima kasih hari ini tanggal 2 Januari 2023 awal tahun ya kita lihat update terbaru dari Masjid Tanah Bawi Semuanya ngantri 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 jadi yang sudah ditertibkan dari subuh tadi langsung-langsung ke dalam dan itu hanya menggunakan permit yang dari Biro Travel yang dicetak oleh Biro Travel yang disediakan oleh Haramen karena habis solat 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 sukunya selesai sekitar jam 6 lebih 20 menit karena basah jadi kebanyakan pengantri di bagian dekat tayung disana juga mungkin basah tapi tidak sebanyak ini hati-hati kalau misalnya kita disini pasti sleep jadi harus menggunakan alas kaki dan tidak lari-lari artinya tidak berjalan cepat oke guys kita langsung menuju ke area Kamang 1 jadi ini yang di pagi hari setelah solat subuh biasanya solat subuh itu diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang menggunakan permit haramain yang dikeluarkan yakni dari travel yang mencetak nanti setelahnya ada yang beberapa masuk menggunakan aplikasi kosok hanya saja itu hanya sebagian kecil karena yang diprioritaskan untuk awal kali pertama adalah yang menggunakan permit haramain yang sudah kami sampaikan beberapa video yang lalu Anda bisa lihat bagaimana mendapatkannya ya ini salah satu itu ini yang menggunakan biro travel itu yang dipegang oleh leader itu adalah permit yang dicetak dari haramain yang diberikan oleh ketua grup dari travel jadi tidak sembarangan jadi jumlahnya itu sesuai dengan penanggung jawabnya katakanlah sekitar 20 orang sudah tercetak disitu 20 orang bersama leader ketua leader jadi biasanya kalau grup perempuan ini yang masuk dengan leader perempuan kalau leader laki-laki dengan jamaah laki-laki ini kita memutar karena disitu di border hanya untuk pintu masuk dan ini untuk hamam perempuan ya di hamam toilet 300 eh pohon maaf 202 jadi silahkan buat saudara sadari yang belum paham mengenai toilet perempuan disini kalau yang di bagian area pelataran masjidana bawih bagian depan itu hanya dua titik di 202 kemudian di pintu 316 paling ujung yang dekat masjid hamam itu hanya dua untuk hamam atau toilet perempuan kalau di belakang itu hanya berada di sayap kanan dan kiri masjid yaitu timur dan barat itu udah ada semua tapi kalau yang bagian depan itu hanya dua untuk khusus harim ya untuk perempuan oke kita lihat ini 202 kemudian paling ujung sana nah ini masya Allah ini pada ngantri semua luar biasa guys kemudian Januari tanggal 2 2023 ini pada basah semua karena memang pelatarannya basah biasanya langsung dimakinah pakai mesin pengering saat ini belum hanya sedikit hanya satu atau beberapa unit saja belum operasional biasanya itu turun hujan kemudian selesai hujan biasanya langsung dibersihkan jadi tidak ada semacam seperti ini insya Allah kedepan masih diperbaiki terus dengan mesin-mesin yang tidak ada untuk masuk roda hanya satu pintu saja tidak dibuka beberapa pintu hanya satu pintu saja menggunakan pintu bab nisa keluarnya mohon maaf keluarnya bab nisa masuknya pintu itu 37 37 jadi ini semua di border kalau beberapa bulan yang lalu ini masih bisa dibuka dan jamaah bisa masuk ke dalam batas terakhir di situ di paling ujung tapi saat ini ditutup semua hal ini untuk menggunakan satu sirkulasi saja ini yang masuk untuk perempuan kita zoom untuk masuk perempuan jadi yang bagian ujung sebelah depan persis adalah dengan line artinya per grup per grup ini juga artinya per grup ini sudah beberapa yang sudah masuk lebih dah oke guys sementara itu masjid anabawi nabawi live latif adina jangan lupa support komennya kemudian kita selalu update sampai apa yang kita dapatkan langsung dari masjid anabawi jangan lupa salam kebaikan salam tofit terima kasih atas supportnya selama ini jangan lupa like komennya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati